Jokowi Dodo Pada 16 Oktober 2013 Proyek monorail hingga kini Pembangunannya tidak berlanjut Karena terganjal sejumlah masalah Sebagai transportasi baru LRT dianggap lebih realistis Dan fleksibel dibangun di Jakarta Pasalnya pembangunan LRT ini akan lebih cepat Mengingat tidak perlu adanya Pembebasan lahan yang sering menghambat proyek Pada tahap awal LRT ini akan dibangun pada jurusan Cibubur Cawang Grogol Untuk investasinya diperkirakan Menelan dana 9 hingga 10 triliun rupiah PT Adikaria memperkirakan Pengerjaan proyek LRT ini Akan dimulai sejak pertengahan Tahun 2015 ini Light Rail Transit Telah menjadi sarana transportasi Yang paling dapat diandalkan di kota-kota besar Di Amerika Serikat, Eropa, Filipina Tiongkok dan Singapura LRT menjadi transportasi unggulan Selain karena murah, LRT juga dapat Menempuh dengan waktu yang relatif singkat Dengan jarak tempuh 1 km per menit Rencananya pada tahun 2018 LRT sudah dapat dioperasikan di Jakarta Dengan lebar kereta hanya 2,8 meter Kecepatan rata-rata 40 km per jam LRT diakini akan cocok dengan kondisi Jakarta Yang memiliki gedung-gedung bertingkat Banyak pihak berharap LRT ini dapat segera terwujud Dan menjadi moda transportasi yang lebih efektif Dan lebih baik dari moda transportasi lainnya di Jakarta Sehingga Jakarta bebas macet Bukan lagi sekedar mimpi indah Kala terjebak kemacetan Iya itu tadi Pemirsa Informasi yang kita dapatkan Terkait groundbreaking yang sudah dilakukan ya Pada tanggal 9 September kemarin Nah Egan dengan adanya LRT ini Nanti Bekasi Jakarta bisa 30 menit loh Wah itu memang cita-cita semua warga Bekasi Karena memang ceritanya kan ini harus reliable Katanya juga realistis dan juga cepat Ini harusnya bisa menjadi andalan warga Bekasi ini Kalau mau ke Jakarta Warga Jabodetabek semuanya Mungkin Jabodetabek Ini kan tahap pertama Bekasi dulu ya Ini beneran realistis apa enggak nih Oke Nah Mas Yuga realistis, cepat dan tadi juga realable seperti itu Nah sejauh mana melihat ini groundbreaking sudah dilakukan Sejauh mana optimistis kita nih warga Jakarta untuk menanti LRT Iya kalau indikatornya itu groundbreaking sih kita mengacu aja ke monorail ya Dia sudah berapa kali di groundbreaking Ada re-groundbreaking Ada ganti logo segala macam Akhirnya batal juga kan Jadi artinya kita belum bisa ngambil indikator ke sana Nah memang kalau dari sisi realistis Dan dari ada set pun juga fleksibel Sebenarnya kalau LRT sendiri bukan Itu adalah moda transit yang tidak fleksibel Karena dia hanya bisa berjalan di atas rel Memang benar relnya itu bisa pindah-pindah dari satu jenis Ke jenis yang lain dan juga yang diinginkan Dia itu juga bisa pindah dari yang apa Kereta komuter itu bisa menggunakan relnya LRT atau sebaliknya lah Meskipun juga sebenarnya tidak ada poinnya juga saya lihat interoperability itu Tapi tadi saya sebenarnya melihat ini kalau dari realistisnya Ya realistis tapi tadi effortnya gede banget gitu Artinya ini pemerintah ini kan sampai harus bikin perpres dua lagi perpresnya kan Sudah gitu apa namanya dia harus bikin juga nanti ada pergubnya lagi Dari yang untuk level DKI Anggaran yang dikuculkan pun juga tidak kecil Jadi memang kalau dari realistis Ya sebenarnya semua realistis asal ada effortnya yang ke arah sana Dari sisi tenaga dan juga uang Nah kalau kita mau melihat dari efisiensi Sebenarnya lebih tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit Uang pun juga lebih sedikit Itu sebenarnya lebih ke arah yang bus rapid transit atau busway Ini sebenarnya yang kita lihat Kalau kita mau realistis untuk di kota-kota di Indonesia Bukan hanya Jakarta tapi di Indonesia lainnya Itu sebenarnya lebih tepat ke arah teknologi busway Berarti kalau kayak gini warga Bekasi gak jadi seneng nih Permasalahannya tadi Sebenarnya warga Bekasi terus juga Bogor dan juga Tangerang Ini kan itu banyak orang-orang di luar Jakarta Itu iri sebenarnya dengan orang-orang Bekasi dan juga Bogor Karena ada kereta komuter Yang hanya bayar mungkin berapa? Rp2.500.000 sampai Rp3.000.000 Itu 40 menit dan itu konstan Kecuali ya ada hujan atau sinyal rusak Tapi itu kan frekuensinya mungkin gak nyampai 10% dari 365 hari Jadi saya pikir itu yang sebenarnya kita harus lihat Bahwa sudah ada angkutan umum masal Yang ada menjangkau Bekasi, menjangkau Bogor Memang betul kalau Cibubur ini kan kayak apa ya Dia itu kayak tanah yang ada-ada aja Tapi tanah yang dibikin oleh developer sebenarnya kalau saya lihat Karena pemerintah itu sebenarnya gak mengarahkan ke sana Jadi fasilitas umum itu gak pernah diarahkan ke sana Tapi developer melihat ke sana, dikembangkan Hanya ada jalur kecil saja Jalan kecil yang di sana Jadi akhirnya ada bottleneck segala macam lah Jadi kalau dilihat dari penjelasan Mas Yoga ini Kita menangkapnya kendala tidak hanya berkaitan dengan dana Dan tadi tidak fleksibel Tapi juga banyak hal ya Meskipun tadi dikatakan tidak memerlukan pembebasan lahan Seperti itu Iya, sama juga Sebenarnya Transjakarta itu juga gak ada pembebasan lahan Jadi bedanya dengan LRT LRT masih perlu pembebasan lahan kalau untuk di area depo Karena kan dia perlu untuk muternya Karena ini yang adalah sedikit di sana Tapi sebenarnya pembebasan lahan pun juga Itu dalam anggota umum masal itu gak terlalu sesignifikan lah Memang kayak MRT pun juga sama Bebasan lahan mereka itu yang bermasalah Justru ketika di deponya Yang lebak bulus sampai sekarang belum jadi juga Sepanjang yang jalurin digali di Sudirman, ditamerin itu Itu gak pernah ada masalah dari sisi lahannya Jadi memang Ya tadi Saya lihat sebenarnya pembebasan lahan pun juga bukan satu hal Apa ya Suatu winning factor untuk kita prefer ke LRT sebenarnya Mas juga kalau dicermati ini berdasarkan informasi terakhirnya Sudah ada beberapa berita gitu di online Kalau setelah groundbreaking itu Update terakhir ini malah katanya nganggur gitu Alat berat, crane yang dilokasi groundbreaking itu tidak berlokasi sama sekali Dan katanya memang ada terkendala dan itu terkendalanya masih terkait dengan proses izin penebangan pohon Nah kalau menurut Mas Yoga ini seberapa besar masalah kendala proses penebangan pohon ini Akan kemudian mengganggu pembangunan LRT secara keseluruhan Saya pikir itu minor lah Karena tadi gini Di seluruh dunia itu mau dia proyeknya MRT, LRT ataupun juga BRT Itu yang terpenting adalah satu kunci adalah political will Nah melihatannya memang Bapak Presiden dan juga Gubernur ini Sudah punya political will untuk kesanakan Sampai mengerahkan 35 triliun untuk fase pengembangan LRT Nah jadi sebenarnya itu hanya sebuah proses saja yang harus dijalani Dan saya pikir wajar Justru saya melihatnya aneh kalau seandainya ground breakingnya itu langsung dia sudah mulai jalan Kenapa? Karena dari mulai perpres sampai sekarang ini Dari perpres di tanda tangan ini sampai sekarang Ini kan paling tidak sampai dua bulan kali ya Nah itu waktu yang dua bulan ini sebenarnya masih diperlukan untuk bikin engineering design Jadi kayak desainnya kita mau seperti apa Terus tracenya mau kayak gimana Lokasi-lokasinya dimana-mana saja Jadi saya pikir itu hal yang wajar Karena ya ground breaking itu kan seperti political ceremony aja Supaya ada memang political will yang terjukan oleh Presiden Komitmen untuk membuat LRT Tapi dari situ saya pikir sih sekarang ya proses konstruksi aja Dan ada delay satu dua minggu Atau juga gara-gara pohon segala macam itu tidak akan terlalu signifikan Itu masih hal yang wajar ya Oke jadi yang perlu diketahui nih Pemirsa Setelah ground breaking jangan pesimis dulu ground breaking Masih ada proses-proses lainnya Tidak bisa langsung kita lihat Sudah ada proses pembangunan seperti itu ya Oke baik Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pemirsa tetaplah di lunch talk Kami akan kembali usai jeda Kami akan kembali usai